Oke, kemarin di pertemuan pertama kita sudah membahas karakteristik dari manusia dan juga karakteristik dari jalan dan lingkungannya seperti apa tentang regulasi dan fungsi-fungsi jalan, pembagian-pembagian jalan berdasarkan sistem jaringan jalan berdasarkan fungsi, berdasarkan kewenang dan berdasarkan kelas jalan dan juga kita membahas tentang karakteristik dari manusia, kemampuan penglihatan, kemampuan pendengaran itu penting nanti dalam berlalu lintas, sekarang kita membahas tentang karakteristik kendaraannya jadi kenapa kita perlu meninjau karakteristik kendaraan karena kendaraan di sini perlu kita ketahui agar kita bisa mendesain geometrik jalan bagaimana tikungan yang sesuai berdasarkan karakteristik statis dari kendaraan tersebut kinematik ataupun dinamiknya jadi kita perlu tahu dimensi kendaraannya seperti apa kemudian bebannya seperti apa kemudian saat dia berkendara atau melaju itu saat melakukan keman seperti apa atau saat diturunan seperti apa kemudian tenaga-tenaga yang dibutuhkan seperti apa agar kita bisa mendesain geometrik jalan yang mengakomodasi kemampuan dari kendaraan tersebut seperti itu nah kemudian yang kedua karakteristik statis ini dia kita bicara statis yang menyaku berat dan ukuran kendaraan jadi tonasenya berapa kalau kendaraan pribadi berapa kemudian kosongnya berapa maksimum cruise weightnya berapa kalau kendaraan truck katakan atau bus net weightnya berapa gross weightnya berapa ataupun kendaraan angkut lainnya seperti truck maksimum gross weightnya berapa nah nanti dari situ kita bisa melihat bagaimana perilaku kendaraan-kendaraan tersebut apabila dia berada di beberapa situasi yang ada di lalu lintas seperti ditanjakan atau seperti di turunan bagaimana dia nanti melakukan pengereman atau melakukan akselerasi nah kemudian karakteristik kitematik mencakup pergerakan kendaraan tanpa mempertimbangkan gaya akibat gerakan tersebut jadi ini dia berada pada kondisi kondisi ideal kondisi ideal tanpa ada akibat atau ada reaksi akibat pergerakan dari kendaraan tersebut jadi dia bergerakan dalam kondisi ideal seperti apa nah kemudian untuk dinamisnya itu mencakup gaya yang terjadi akibat pergerakan pergerakan kendaraan dan karakteristik dari kendaraan ini digunakan untuk menentukan kriteria pencanaan geometrik terkait dari mengakomodasi pergerakan dari kendaraan dan juga nanti kita kalau Anda melihat di regulasi itu kan ada tentang jalan arteri primer dia dirancang minimal kecepatan sekian kilometer per jam kemudian kolektor primer atau kolektor sekunder minimal kecepatan desain yang digunakan itu sekian itu sudah ada regulasinya dan juga dari situ kita juga melihat karakteristik dari lalu lintasnya untuk di jalan arteri primer berarti yang kita jadikan rujukan untuk merencanakan geometrik berarti kendaraan yang memiliki ukuran-ukuran besar atau kendaraan berat kalau misalkan jalan lingkungan berarti kendaraan yang kita jadikan rujukan sebagai kendaraan rencana yang akan dilayani oleh jalan tersebut cukup kendaraan-kendaraan kecil atau kendaraan-kendaraan pribadi nah ini karakteristik statis ya mulai dari bus ya karena kalau misalkan kendaraan ringan atau mobil-mobil pribadi saya rasa sudah banyak di pasaran ini yang dia sudah mulai kendaraan-kendaraan niaga mulai dari bus sampai traktor semi-trailer atau traktor trailer dia benar-benar trailer sendiri jadi disini kalau bus di antara 35 sampai 60 feet kalau single truck dia 35 sampai 60 feet kemudian ada trailer semi atau full dia sekitar 35 sampai 48 semi-trailer 55 sampai 85 dan seterusnya kemudian beban beban disini adalah beban beban sumbu jadi ini single axle berarti sumbu tunggal sumbu tunggal berarti tergantung nanti sumbu tunggalnya apakah dia menggunakan satu roda ataupun dua roda berat yang diizinkan biasanya 18 sampai 24 ini tergantung dari muatannya jadi muatan itu nanti akan terdistribusi di sumbu-sumbu kendaraan baru nanti dari sumbu kendaraan dia akan didistribusikan ke roda baru dari roda dia akan mendistribusikan beban dari kendaraan itu ke struktur perkerasan jalannya jadi kalau single axle atau sumbu tunggal biasanya pada kendaraan pada umumnya mobil-mobil yang kendaraan pribadi itu menggunakan single axle dengan single wheel atau sumbu tunggal roda tunggal nanti ada pula sumbu tunggal roda ganda atau single axle double wheel double wheel itu nanti seperti truck atau bus yang di roda belakang roda belakangnya dia menggunakan satu sisinya dua roda tapi sumbunya itu sumbu sumbu tunggal ada namanya tandem axle atau sumbu ganda sumbu ganda ini diizinkannya untuk di dalam kota sekitar 73 ribu sampai 164 ribu begitu juga untuk antar antar kotanya atau antar kalau ini dia di negara Amerika berarti di dalam negara bagian ataupun di antar negara bagian jadi kendaraan-kendaraan yang beroperasi di Amerika ada yang di dalam negara bagian ada yang di beroperasi antar negara bagian jadi disebut interstate atau state seperti itu jadi coba kalian nanti mungkin disini ada yang memiliki truk itu berarti dia ada yang dia single axle dual wheel ada yang tandem axle dual wheel jadi kalau tandem axle dua wheel biasanya dia satu sisinya itu berisi empat roda jadi sisi kiri dan sisi kanan delapan roda atau nanti ada yang namanya tridem jadi dia sumbu sumbu tridem jadi sumbunya ada tiga sumbunya ada tiga berarti rodanya dari satu sisi itu ada enam berarti ada sekitar dua belas biasanya ini untuk kendaraan-kendaraan trailer atau semi-trailer biasanya di bagian belakangnya dia ada tiga roda tiga roda yang tampak dari samping itu disebut single atau maaf tridem sumbu tridem jadi saya mungkin bisa ilustrasikan disini kalau misalkan seperti ini seperti ini beban dibebani oleh beban sumbu P kalau kita lihat dari samping biasanya bentuknya seperti ini nah ini dia sumbu tunggal roda tunggal atau single axle single wheel atau single wheel single axle kemudian ada yang meskipun dia dari sini ada yang dia bentuknya ada dua ini nah ini dia sumbunya tetap sumbu tunggal ini P tapi rodanya roda roda ganda jadi untuk seperti ini disebut sumbu tunggal roda ganda nah kalau misalkan yang tandem yang tandem berarti kalau misalkan kita lihat dari sisi sini sisi penampang dari depan dia bentuknya sama seperti ini jadi bentuknya sama seperti ini tapi kalau kita lihat dari samping dia bentuknya seperti ini ini sumbunya nah ini dia sumbu maaf sumbu ganda roda ganda jadi kalau misalkan dari dari depan atau dari belakang bentuknya seperti ini kalau dari samping bentuknya seperti ini berarti dia disebut sumbu ganda roda ganda dan biasanya kalau sudah sumbu ganda ini dia roda ganda karena dia biasanya letaknya ada di belakang namun ada kendaraan-kendaraan khusus yang dia sumbunya ganda roda nya tunggal tapi biasanya adanya di di depan seperti ada seperti kendaraan-kendaraan khusus seperti crane mobile crane dan sebagainya biasanya ada dua di depan itu dia berfungsi sebagai sumbu ganda roda tunggal jadi tetap dari sisinya ganda tapi dari samping dia rodanya ganda tapi kalau dia dari depan atau dari belakang tetap seperti ini nampaknya nah kalau sumbu sumbu tridem yang tadi saya katakan mungkin yang kita lihat dari depan atau dari belakang seperti ini namun kalau kita lihat dari samping bentuknya ada tiga roda ada tiga roda ini beban sumbunya ini adalah sumbu tridem roda roda ganda jadi Anda perlu tahu karakteristik dari kendaraan khususnya biasanya untuk di roda untuk sumbunya ada yang sumbu tunggal roda tunggal ada single axle single wheel ada yang single axle dual wheel ada yang dual axle dual wheel atau tandem axle dual wheel ada yang tridem ini juga bisa disebut tandem juga jadi ada yang menyebut juga meskipun dia sumbunya ganda atau triple gitu ya dia tetap disebut tandem banding Indonesia kita banding kita bedakan ada yang ganda ganda bentuknya berarti dua pasang seperti ini terus ada yang tridem satu pasangnya ada tiga roda oke sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan saya lanjut nah ini lebih spesifik lebih spesifik lebih spesifik kalau misalkan di Indonesia itu masih ada yang bentuknya seperti ini masih ada di pulau-pulau Jawa masih ada bentuk-bentuk trailer seperti ini namun untuk yang bentuknya trailer combination seperti ini sudah tidak tidak digunakan namun di negara-negara Rusia ataupun Amerika ini masih ada biasanya dia mengangkut bahan bakar ya bahan bakar minyak ini hanya dimensi ya dimensi mulai dari passenger car single unit truck truck pada umumnya kemudian ada bus ada yang inner city ada yang public transit ada yang conventional school bus yang ini kalau di Amerika mungkin kalian pernah nonton-nonton film-film Amerika ada yang conventional school bus ada yang large school bus ada yang benar-benar panjang kemudian ada yang articulated articulated ini berarti dia bus tapi gandeng dan biasanya disini ada seperti penghubung gitu ya contohnya di artis Jakarta atau mungkin Anda kenal dengan busway nah itu ada yang menggunakan sistem articulated kemudian ini truck ada yang intermediate semi-trailer ada yang interstate semi-trailer tergantung dari nanti dia tipenya apakah WB40 atau WB50 62 atau 65 nanti ada konfigurasi yang mungkin ini bisa Anda lihat nanti kemudian ada recreational vehicle seperti motorhome ada car and camper trailer dan mobil dengan ini ya mobil dengan trailer seperti rumah gitu ya jadi biasanya ada mobil di Eropa maupun di Amerika itu yang di depannya mobil tapi dia belakang seperti mengangkut kabin tambahan gitu yang disitu biasanya rumahnya digunakan untuk berkemah dan sebagainya nah ini car and camper trailer dan juga ada yang mungkin mobil dengan gandengannya di belakang itu perahu ini masih sering ada banyak di negara-negara besar ya seperti Amerika maupun Rusia dan daratan Eropa sampai kalau di Amerika dia menyebutkan traktor-traktor yang digunakan pada pertanian karena itu juga nanti dia bisa berjalan jalan pada umumnya namun bukan jalan-jalan dalam kota di kota-kota kecil atau jalan-jalan yang khusus untuk pertanian ini ada disebutkan disini nah ini pertimbangan menentukan kendaraan desain jadi kalau misalkan kita merencanakan kebutuhan parkir biasanya kita sangkutkan ini dengan mobil penumpang atau ruang parkirnya melihat dari mobil penumpang tapi apakah suatu saat boleh digunakan untuk menggunakan sumbu truck maaf kendaraan truck sebagai kendaraan desainnya boleh tetap boleh melihat dari fungsi dari lahan parkirnya seperti apa apabila dia digunakan untuk depo kendaraan berat berarti satuannya satuan mobil satuan truck kemudian trucknya juga dilihat apakah trucknya dilayani itu hanya kepala trucknya atau sampai dengan rangkaiannya seperti kontenernya ini perlu diperhatikan jadi untuk rencana kebutuhan parkir biasanya kita gunakan mobil penumpang atau satuan ruang parkirnya mobil penumpang nanti juga apabila parkir itu spesifik untuk undaran bermotor roda dua maka kita juga sesuaikan satuan ruang parkirnya atau satuan ruang parkir untuk sepeda motor nah kemudian apabila kita ingin merencanakan persimpangan pada jalan perumahan atau jalan-jalan taman ini maksimal kita gunakan truck satu sumbu truck satu sumbu truck biasa kenapa tidak mobil penumpang karena di daerah perumahan tetap ada pembangunan yang untuk materialnya kita tetap menggunakan truck sebagai alat pengangkutnya jadi truck dijadikan kendaraan desain untuk merancang persimpangan kemudian juga untuk perencanaan persimpangan jalan raya dan jalan sedang yang melayani bus tapi dengan frekuensi rendah ini berarti tidaknya kita menggunakan bus meskipun itu dengan frekuensi yang rendah kemudian perencanaan persimpangan jalan raya dengan akses terbatas biasanya untuk yang kecil-kecil volume rata-rata hariannya 400 kendaraan atau bahkan kurang bisa kita gunakan bus besar dan persimpangan untuk jalan tol dan jalan arteri ataupun jalan industri dengan volume kendaraan tinggi khususnya untuk kendaraan-kendaraan niaga kita gunakan truck besar truck truck yang biasanya ada di area-area industri yang membawa material-material industri atau komoditas-komoditas hasil industri nah ini contoh contoh jenis kendaraan dan radius putarnya nah ini yang perlu kita akomodasi jadi berapa radius minimum radius luarnya berapa radius dalamnya berapa jadi biasanya kan mungkin teman-teman kalian ada yang paham terkait otomotif terkait radius putar kendaraan ya ini jadi ada yang sisi luar ada yang sisi dalam ruangan ini setidaknya kita beri ruangan yang lebih nyaman dalam atau lebih leluasa dalam melakukan manuver jadi bukan berarti ini sebagai nanti minimumnya tidak ya kalau ini kita jadi minimum nanti pasti akan terjadi gesekan pasti ada sedikit pelebaran yang disebut overhangnya dan itu nanti kita tambahkan sedikit lagi untuk pelebaran memudahkan kendaraan ini bermanuver jadi nanti saat kita belajar perencanaan geometrik jalan kita juga akan melihat saat di tikungan itu nanti berapa kebutuhan pelebaran jalannya agar memudahkan kendaraan untuk bermanuver khususnya untuk melakukan tikungan nah ini untuk truk yang dengan satu satu sumbu single axle kita bandingkan dengan yang dia sifatnya semi trailer jadi ini kendaraan semi trailer kalau kita lihat karakteristik dari saat dia melakukan putaran berbalik 180 derajat itu berbeda dengan kendaraan truk biasa pada umumnya yang kabinnya di sini atau boxnya di sini dia menyatu dengan badinya kalau semi trailer ini kan dia ini utamanya kepalanya kemudian ada rangkaian yang ditempelkan di situ sehingga apabila dia berbelok jadi ada area di sini yang digunakan untuk berputarnya daerah belakang dari sisi belakang dari rangkaian trailernya dan kepalanya dia berputar seperti ini jadi tetap mungkin seperti ini namun dari kontenernya dia akan mengikuti seperti ini jadi dia tidak berputar dan ini berada di sini ini ini akan seperti tidak ikut berputar tapi hanya tidak ikut di lintasan ini tapi dia mungkin hanya bergeser sedikit dan berputar karena itulah kita perlu mengetahui nanti di jalan yang kita rencanakan nanti kendaraan apa yang akan kita layani kendaraan maksimumnya seperti apa sehingga nanti saat kita mengoperasikan suatu ruas jalan bisa beri regulasi bahwasannya maksimal kendaraan yang bisa menggunakan jalan ini adalah kendaraan apa dan yang bisa menggunakan new turn ini adalah kendaraan apa sehingga lebih nyaman pengemudi dalam melakukan manuver sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan saya pak di novitas hari 2019 1026 jadi kalau misalnya untuk kendaraan yang besar kayak gitu kan contohnya kontainer kayak gitu jalur tikungnya berarti harus diperlebar semua gitu ya pak seperti itu kita perlu mengakomodasi ini kalau ini kan dia untuk putar balik kalau kita lihat bentuknya ini seperti putar balik tapi kan tidak semua putar balik ada yang berbelok sekian derajat ada yang berbelok sekian derajat nanti tergantung dari sudut tikungannya jadi sudut tikungan kemudian lebar jalannya seperti apa nanti kita perlu melebarkan selebar apa karena kalau misalkan anda jeli di tikungan khususnya tikungan-tikungan yang tajam itu pasti ada sedikit pelebaran jadi ruas jalan yang katakan awalnya badan jalan itu 7 ataupun 11 saat di tikungan mungkin lebih dari 11 karena untuk menghindari yang pertama mengakomodasi pergerakan dan kedua sebagai kenyamanan dan ketiga yang menghindari ini terjepit nantinya kalau nanti kan di jalan bisa saja nanti ada kendaraan yang arahnya berlawanan nah itu kalau misalkan tidak ada pelebaran nanti bisa terjadi crash di situ jadi saat kendaraan ini dia melakukan manuver berbelok ruangnya ruang dari atau dimensi kendaraannya ini bukan menjadi dimensi ruangnya kalau misalkan jalan lurus dimensi kendaraan ini menjadi dimensi ruangnya tapi saat berbelok dimensi ruangnya akan berbeda bergeser karena ada panjang ini yang kan dan putarnya itu ada di roda depan sehingga sehingga pasti ada ruang yang lebih lebar contoh seperti ini apalagi kalau misalkan dia ada rangkaian trailernya ya pasti trailernya dia tidak mengikuti jalur sumbu sumbu roda depan yang sebagai pusat perputaran tapi dia akan mengekor seperti ini oke sudah ya saya lanjutkan nah ini pergerakan kendaraan ya jadi saat kendaraan bergerak ya bergerak ada ada hambatan ada hambatan ada hambatan dari perputaran rodanya atau kita sebut dengan rolling resistance kemudian disini ada juga create resistance atau terkait dengan keiringannya kemudian ada resistance yang dihasilkan oleh udara ini berkaitan dengan aerodinamisnya maka kalau Anda lihat supercar supercar itu dia bentuknya dia lebih aerodinamis sehingga dia meminimalkan resisten atau hambatan akibat udara ya di aerodinamis itu dia mengurangi air resisten kalau great resistance nanti bisa dilawan oleh power yang dikenalkan untuk dari kendaraannya semua ini sehingga kendaraan itu saat menggunakan tenaganya dia tidak full bisa mengeluarkan seluruh tenaganya jadi ada namanya efisiensi 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 kalau misalkan 100 berarti semua tenaga yang dikeluarkan itu akan menghasilkan kecepatan yang diinginkan tapi tenaga yang dikeluarkan karena ada resisten resisten ada air resisten rolling resisten dan great resisten sehingga efisiensi yang 100% itu yang dari kondisi ideal itu akan turun turunnya seberapa itu yang perlu kita cari tahu dasarkan dari karakteristik kendaraan itu pada umum resisten sendiri dia terkait dengan momen inersi inersi berarti masa dikalikan dengan percepatan masa dikalikan dengan percepatan kemudian ada namanya rolling resisten yang tadi saya sudah sebutkan ini terjadi karena kekasaran permukaan jalan jadi permukaan jalan yang tidak teratur bisa saat kendaraan bergerak dengan jalan tipe permukaan dan juga bannya jadi permukaan rodanya jadi roda itu kan saat dia bergerak di roda kalau pada umumnya dia bentuknya lingkaran mungkin tidak full lingkaran yang saya gambarkan bentuknya seperti ini kalau misalkan dia dibebani oleh P atau beban sumbu tadi maka kalau kita lihat bidang kontaknya kalau misalkan seperti ini tanpa P tanpa P berarti bidang kontaknya mungkin sangat kecil sangat kecil bidang kontaknya sangat kecil tapi apabila roda itu dibebani dengan P maka roda itu dia tidak berbentuk bulat lagi tapi dia berbentuk mungkin bentuknya yang bagian bawah rata rata dengan permukaan jalan nah ini yang menyebabkan adanya rolling resistance saat kendaraan ini maju dengan adanya P maka roda ini dia tidak berputar secara sempurna karena ada beban nah ini ada namanya rolling resistance atau kita sebut dengan RR atau rolling resistance mungkin ilustrasinya seperti itu disini mungkin tidak secara detail saya jelaskan terkait apa itu rolling resistance dan penyebabnya sejauh mana karakteristik jalan seperti apa kemudian rolling resistance secara spesifik seperti apa mungkin itu nanti bisa Anda pelajari sendiri karena itu nanti berkaitan dengan program studi teknik pesin yang dia membahas terkait kendaraan lebih spesifik bagaimana merancang profil roda bagaimana merancang aerodinapis dan sebagainya namun disini sebagai pengetahuan dasar bahwasannya kita juga perlu tahu secara umum karakteristik-karakteristik kendaraan sehingga saat kita merencanakan sebuah ruas jalan yang disitu adalah lintas yang bergerak kita bisa menyesuaikan dengan karakteristik dari kendaraan kendaraan rencananya secara umum itu persamaan yang digunakan seperti ini untuk mobil penumpang pada perkerasan dengan permukaan yang halus jadi rolling resistance sama dengan CRS CRS adalah konstanta konstanta disini untuk kendaraan mobil penumpang itu dia digunakan 0,012 jadi CRS-nya 0,012 ditambah dengan 2,15 dikali CRV CRV-nya konstanta yang tipikalnya 0,65 x 10 pangkat min 6 dikalikan dengan kecepatan kendaraan dikalikan dengan bebannya beban kendaraannya karena kita tadi sudah bahas di sebelumnya karena beban ini nanti akan berkaitan dengan permukaan kontaknya bidang kontak antara roda dengan dengan perkerasan jadi ini saat kita menghitung rolling resistance pada mobil penumpang atau mobil pribadi pada perkerasan dengan permukaan yang halus jadi ini adalah kondisi permukaan yang halus yang baik kemudian rolling resistance apabila itu kendaraannya adalah truk hampir mirip sebenarnya kalau Anda lihat persamaannya hampir mirip hanya saja disini untuk kecepatannya bukan kecepatan yang kuadrat kalau disini dia kuadrat kalau disini dia tidak kuadrat jadi CA konstantan untuk truk 0,0244 lebih besar dibandingkan dengan mobil pribadi kemudian CB-nya atau konstantannya adalah 0,00044 second kuadrat per fit kuadrat ini second kuadrat per fit kuadrat atau second kuadrat kali fit pangkat min 2 dikalikan dengan kecepatan kendaraannya dan beban kendaraan itu sendiri nah ini dari hasil penelitian jadi melihat dari jenis perkerasan yang digunakan rolling resistance biasanya untuk perkerasan dengan beton itu sekitar 19 pounds untuk perkerasan asfal itu sekitar 20 pounds kemudian untuk gravel yang dihampar begitu saja yang untreated itu sekitar 27 pounds kemudian yang loose gravel itu 50 pounds dan soft bed ground tanah yang lunak yang becek itu sekitar 120 pounds untuk rolling resistannya ini ini penelitian kemudian selain rolling resistan ada juga resistan akibat adanya tipungan curve di contoh disini ada jalan saat anda melaju dengan kecepatan tinggi maka saat anda melaju disini pasti ada resistan akibat gesekan roda gesekan roda bukan gesekan roda seperti ini friction between tires and road wave searah searah maksudnya berlawanan arah dengan arah pergerakan tapi dia sifatnya tegak lurus tegak lurus dari arah kendaraan jadi curve resistan mungkin saya sedikit ilustrasikan sederhana misalkan kendaraan itu berbelok dia katakan berbelok dari sini ke sana maka disini ada F atau gesekan gesekan ini yang kita bahas atau curve resistan disini ada gesekan bukan yang dia arahnya arah ke sana atau yang sifatnya ke sana bukan tapi yang dia tegak lurus terhadap daraan itu akibat adanya curve resistan ini biasanya ada pada tikungan tikungan bukan pada jalan lurus jadi kalau jalan lurus jalan ideal tadi seperti ini ada cuman hanya ada high resistance rolling resistance dan great resistance namun apabila dia di tikungan ada pula curve resistance nah apabila tikungan kalau misalkan yang dia tanpa tikungan atau jalan lurus dia cukup ini tapi untuk tikungan ada ada empat bisa nanti anda melihat akan ada soal yang menunjukkan bahwasannya di tikungan berarti saat kita menghitung berapa resistance atau hambatan pada kendaraan tersebut maka kita perlu tambahkan terkait curve resistance tapi apabila di soal itu hanya ada jalan lurus yang kita bahas hanya tiga yaitu high resistance rolling resistance dan great resistance jadi untuk menghitungnya menghitungnya 0,5 dikali 2,15 dikali kecepatan dikalikan dengan berat dikalikan dengan kecepatan gravitasi dan radius dari kurvanya jadi semakin kecil kurvanya dengan kecepatan yang tinggi maka resistannya semakin besar semakin besar kurvanya radius tikungnya radius tikungnya maka semakin kecil resistan yang dihasilkan seperti itu maka dari konsep itu nanti mungkin ini memang tidak saya ajarkan disini kalau kita bicara secara general traffic engineering berarti kita sebenarnya saat untuk resistance kita juga membahas terkait kebutuhan geometrik jalannya seperti apa namun itu nanti akan kita bahas di matahulia rencanaan geometrik jalan tapi saya harapkan dari sini anda juga sudah paham karena di tikungan semakin kecil tikungan semakin kecil radius tikungnya maka resistance yang dihasilkan semakin besar itu dampaknya nanti apabila resistannya sangat besar bisa menyebabkan kendaraan itu juga bisa terguling apabila dia menggunakan kecepatan yang tinggi maka di tikungan biasanya kalau misalkan anda perhatikan ada kemiringan ada kemiringan ada kemiringan alpha ataupun beta dan sebagainya yang ini selain untuk menahan atau mengurangi resistan yang diakibatkan oleh gesekan diakibatkan oleh gesekan tapi dia juga menahan gaya trifugal yang terjadi akibat kendaraan itu menikung jadi biasanya ada bentuk-bentuk tikungan yang dia menggunakan kemiringan seperti ini ya mungkin misalkan anda berkendara di daerah-daerah pegunungan nah ini terasa ataupun mungkin di jalan bukit suharto misalnya kalau tikungan seperti ini jadi merasa di bagian sini ada yang saat anda bergerak dari arah anda menuju arah monitor ada kemiringan seperti ini anda merasa seperti di jalan daerah sebelah kiri yang tikungan dalamnya kok semakin turun dan di di sisi luar tikungan yang radius luar dia semakin tinggi karena dia memang disengaja dibuat miring seperti ini untuk mengurangi gaya gesek yang terjadi saat kendaraan untuk menikung dan juga gaya sentrifugal yang terjadi saat anda menikung seperti itu ini contoh-contoh atau ilustrasi sederhana bisa anda lihat di daerah-daerah sekitar anda apakah tikungannya menggunakan seperti ini atau seperti apa apabila tikungan itu dia semakin kecil maka kalau misalkan kita imbangkan ini dengan kemiringan maka kemiringan yang dibutuhkan semakin besar jadi semakin cepat anda kemudian semakin kecil radiusnya maka kemiringan yang kita butuhkan semakin besar sebaliknya kalau misalkan radiusnya besar maka kemiringannya ini bisa sangat atau bahkan kita tidak memerlukan kemiringan kita tidak memerlukan kemiringan untuk untuk menjaga kendaraan ini tetap stabil jadi ada rolling resistance ada curve resistance kemudian ada air resistance atau resistance akibat udara atau angin jadi saat kita bergerak kita akan contoh mungkin sederhana saat anda berkendara motor mungkin sekitar anda tidak ada angin tapi saat anda berkendara motor anda seperti terkena angin nah itu contoh misalnya kita melawan udara berarti ada resistannya nah air resistannya sendiri perumusannya atau cara menghitungnya 0,5 x 2,15 x 2,15 x P P adalah kepadatan udaranya tergantung nanti dari elevasinya kemudian dari koefisien aerodinamis pada jarur lurus untuk mobil pribadi disarankan 0,4 untuk truck 0,5 sampai 0,8 kemudian melihat dari luas depan kendaraan area depan kendaraan karena yang kontak langsung dengan udara yang berlawanan itu adalah sisi depan dari kendaraan kemudian dikalikan dengan kecepatan kemudian dibagi dengan percepatan gravitasi nah ini secara umum untuk kendaraan pribadi kalau misalkan kita spesifikan terhadap jenis kendaraannya berarti ini CD-nya kalau kita gunakan PC berarti 0,4 atau passenger car pada umumnya ataupun saat kita gunakan truck berarti 0,5 sampai dengan 0,8 jadi sudah ada rolling resistance ada curve resistance dan juga ada air resistance kemudian selanjutnya ada grade resistance yang di akibatkan adanya kemiringan akibat adanya kemiringan rumusnya sederhana kemiringan grade resistance sama dengan berat bukan ini salah wide and times grade jadi berat dikalikan dengan kemiringan kemiringan ini dalam decimal kemiringan berarti tangan kita bicara tangan kita bicara tangan berarti disini ada sumbu X ini ada sumbu Y berarti kalau tangan alpha tan alpha sama dengan Y per Y per X ya Y per X ya miring Y per X miring berarti karena ini decimal berarti dikalikan dengan 100% berarti nanti grade-nya itu dalam decimal berarti kalau misalkan 100% ya kalau misalkan 100% berarti berapa alphanya berarti kan ini satu ini satu ya ya kalau satu-satu tangan alpha sama dengan satu berapa alphanya 45 derajat tan alpha sama dengan satu berarti satunya disini adalah kemiringannya yang kita ambil itu ini berarti di bawah 45 derajat berarti dia 0, benar ya berarti 0, sekian-sekian ini yang kita masukkan ke dalam sini seperti itu ya jadi kalau misalkan kemiringan ya anda lihat kemiringannya semakin mendekati satu maka bukan berarti dia semakin tegak seperti ini tapi dia semakin mendekati 45 derajat ya ini hubungan antara gradient atau kemiringan dengan jarak untuk akselerasi kendaraan truk berat yang minus berarti dia di bawah sumbu datar berarti kemiringannya dia dia sifatnya downhill kalau ini dia uphill kalau ini dia nanjak kalau yang minus berarti dia turun ini dia nanjak dengan jarak tanjakan sekian dia bisa tempuh dengan kecepatan yang lebih rendah jadi semakin kecil atau semakin pendek jarak dari kemiringannya maka kecepatannya dia bisa semakin rendah tapi kalau dia semakin tinggi atau semakin panjang jarak kemiringannya melihat dari besaran gradientnya 0 1 2 3 ini ini 1% 2% 3% 1% 2% 3% 4% 5% 8% 7% 8% nah nah ini berarti kalau misalkan 1% dengan jarak 12.000 feet ya berarti dia bergerak katakan dia mulai dari 29 atau 28 dia bisa mencapai sekitar 51 feet per second mile per apa ini mile per hour ya mile per jam dia bisa mencapai kecepatan 50 sekian mile per jam ya semakin tinggi maka cepatannya semakin turun bahkan sampai saat 8% itu maksimum yang bisa dicapai hanya sekitar 16 mil per jam ya untuk tipe ini nanti tipe-tipe kendaraan yang lain juga memiliki kurva-kurva yang berbeda-beda kemudian untuk saat kita ingin menghitung berapa tenaga yang kita butuhkan maka kita perlu mencari tahu jumlah resisten untuk bergeraknya berapa jumlah resisten yang untuk bergeraknya berapa kemudian kita juga perlu tahu kecepatannya sehingga kita bisa tahu berapa tenaga yang harus diberikan jadi P atau tenaga itu 1,4 dikalikan dengan resisten dikalikan dengan kecepatan dibagi 550 jadi jumlah resisten berarti resisten akibat rolling resisten akibat tikungan atau kurva apabila dia ada di tikungan akibat apalagi udara terkait aerodinamis dan juga resisten akibat kemiringan nah itu nanti kita pasang di sini kemudian berapa kecepatan yang kita gunakan baru kita bisa tahu berapa tenaga yang perlu kita berikan untuk bergerak untuk mencapai kecepatan sekian sampai sini ada yang tanyakan Pak saya mau nanya ya Nur Afni 0757 untuk angka 550 itu memang sudah ketetapan enggak Pak ya terima kasih Pak oke ada yang lain Assalamualaikum Pak saya mau tanya itu kalau misalnya untuk kemiringan itu ada ketentuan tertentu Pak kemiringan dari panjakan itu harus berapa untuk pembangunan jalan yang gitu Pak ada ya jalan 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 yang gimana Pak sudah ada kalau misalnya di Indonesia sudah ada regulasi yang membahas itu kalau misalnya Anda ingin melihat coba cari peraturan tentang perencanaan geometrik jalan antar kota maupun jalan luar kota itu sudah disebutkan disitu berapa maksimum kemiringan jalannya ya kenapa memang tidak saya sebutkan disini karena nanti akan kita bahas juga di mata kuliah perencanaan geometrik jalan ya jadi nanti disitu kita akan lebih detail berapa kemiringan maksimumnya berapa kebutuhan jalur tanjakannya berapa kebutuhan dengan kecepatan yang kita rencanakan berapa kebutuhan radiusnya nanti ada disana semua yang disini kita hanya berbicara di sisi kendaraannya saja bukan di sisi jalannya jadi karakteristik dari kendaraannya saja dan di karakteristik jalan yang saya terangkan kemarin juga memang sengaja tidak saya singgung itu karena memang nanti kita akan bahas itu di perencanaan geometrik jalan raya jadi kalau misalkan anda ingin tahu berapa radius minimumnya dan berapa kemiringan apabila ada ditanjakan maupun turunan maka anda bisa cari peraturan tentang perencanaan geometrik jalan raya jalan perkotaan maupun jalan antar kota di situ jelas disebutkan berapa maksimum untuk kemiringannya saya rasa itu baik pak terima kasih oke ini ada contoh contoh persoalannya adalah tentukan tenaga yang dibutuhkan dengan kecepatan 65 mil per jam pada jalan lurus jalan lurus dengan gradien 5% dengan kondisi permukaan perkerasan halus berat kendaraan diasumsikan 4000 dan luas dan luas area depan sekitar 40 feet square nah ini jadi resisten karena dia di jalan lurus berarti yang ada hanya air resisten rolling resisten dan grid resisten nah sekarang yang air resisten yaitu 0,5 rumusnya kan 0,5 dikali 2,15 dikali P koefisien P dikalikan koefisiensi kemudian dikalikan dengan luas penampangnya depan kendaraan dikalikan dengan kecepatan kuadrat dibagi dengan percepatan gravitasi 0,5 dikalikan 2,15 koefisienya 0,0766 dikali 0,4 dikali 40 dikali 65 mil per jam kuadrat dibagi 32,2 hasilnya 172,9 nah ini silahkan Anda teruskan perhitungan ini sampai mendapatkan P 77,3 horsepower ya apa dari 18 itu untuk lurus dengan gradient 5% itu untuk mencari grid resisten gak Pak silahkan saya kasih waktu sekitar 10 menit Anda lanjutkan sampai mendapatkan nilai P power requirement nya sekitar 77,3 horsepower selamatkan nilai Terima kasih. 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 Ada yang dapat beda? Yang lain? Terima kasih. 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 Putri Ayu. Terima kasih. 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 Iqbal siapa ini? Iqbal Muhammad Iqbal Hermawan Hermawan ya? Berapa total resisten keseluruhan? Berapa total resisten keseluruhan? Kalau saya Pak 444,51 775 444 ya 444 ya Ada yang lain? Saya sama Pak Dapatnya 444,51775 Janet Bintang Saya Pak Rafni Dapatnya 444,1 444,1 Siapa? Herdiansa Pak Herdiansa Pak Herdiansa Saya dapatnya 44,52 Pak Berapa berapa rolling resistenmu? 71,61 775 Pak Saya bulaskan 71,62 Great resistenmu berapa? 200,61 200 Pak 200 Pak Herdia Ada lagi yang sudah? Ada yang sudah? Saya Pak Saya Pak Raden Pak Raden Raden berapa Raden? Saya dapat 444,5 444,5 444,5 Iya 444,5 Dapat horsepowermu berapa? 7,3 atau berapa? Di 7,3 Berapa? Power Power yang mana Pak? Menghitung P Menghitung P-nya Tadi berapa Bagaimana Raden? Bagaimana Pak? Saya noraknya dapat P-nya 77,225 Pak 77,25 Tadi berapa rolling resistenmu tadi? 7 berapa? 71 ya? 71,62 Pak Tadi salah sebut 71,62 ya? Iya Kan jadi Angel Maria Tadi Iya Pak Tadi Saya jawabkan R totalnya Pak R total berapa? Rolling resistennya 71,62 Pak Rolling resistennya 71,62 Kemudian Great resistennya Totalnya Great resistennya berapa? Totalnya 400 Great resistennya berapa? 444,52 Pak Great resistennya berapa? Resistennya 200 LB Berarti berapa horsepowernya? Great resistennya 200 Pak Iya Berapa horsepowernya dibutuhkan? Seluruhannya 444 Berapa Tenaganya Horsepowernya berapa? 77,2 77,2 77,2 Kayaknya saya Ada selanjutnya Yang lain? Saya Pak Saya Pak Siapa ini? Andre yang dapat Horsepowernya 77,225 Pak 77,225 Pak 77,225 225 225 225 Iya Oke Ya ya Pak Nur Zaki ya Mana Nur Zaki ya nih? Bentar Bentar Dapat Bentar Bentar Gak muncul ya Coba bicara lagi Dapat 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 77,224 77,224 77,224 224 224 Iya Oke Yang lain Sudah 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 Pak Siapa ini? Siapa ini bicara? Waldo Ya Pak Ya Mau bicara atau yang lain? Yang lain Pak Siapa? Terdengar samar ini Siapa namanya? Dion Pak Dion Pak Eh? Dion 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 Saputra Dion Dion Saputra Ini Pak Soalnya kecil sekali Sampai gak muncul ya Dion Saputra Suaramu kecil Sampai gak muncul ya Terdes Mohon maaf Sudah bisa terdengar apa? Belum Pak Dengar tapi masih kecil sekali Yes Pak Ya Arif ini ya? Iya Pak Untuk P-nya Pak Saya dapat 77,10485 Sedangkan Kalau rolling list Ternya itu 70,927 70, 70, 70, 7927 7927 Eh 7927 70, 7927 Iya Pak Gak muncul sekali ya? 70, 927 Pak Berapa? 70, 7927 70, 70, 927 itu Apa? Mana? Komanya di mana? Coba sebutkan yang Jelas itu loh 79 atau 709 Atau Ayo Pak Kalau P-nya dapatnya 77,225 Terus Rolling resistance Itu 71,62 Dan Gat resistance 200 Oke Oke ya? Jadi Silahkan Anda coba Siapa lagi? Entah 70 Sudah 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 Pokoknya harus dapat ini ya Iya Pak Ya Kalau kalian dapat Sekitar 77 77,2 77,1 Berarti Perhitungan kalian Sudah benar Kalau misalkan Di bawah itu 76 Ya Atau 75 Berarti ada Salah dalam Perhitungan kalian Oke Saya lanjutkan Setelah kita Menghitung Power Quiremernya Kita Bicara Bagaimana Pengereman ya Jadi saat Kendaraan itu Bergerak Ya Dari Ini Ilustrasinya Dari atas ke bawah Dengan Kemiringan Gamma ini Ya Nah maka D A Dengan Sudut Gamma Kemiringan G Ya Saat dia turun Dengan kecepatan U Ya Kemudian dia melakukan Pengereman Maka ada Gaya Berat Dari Kendaraan Dikalikan Dengan Koefisien Geseknya Dikalikan Dengan Kosnya Ya Kos sudutnya Ya Kemudian disini Ada Nilai Pengurangan Atau Pengurangan Kecepatan Ya Diakselerasi Itu Berat Dari Kendaraan Dikalikan Dengan Percepatannya Dibagi Dengan G Nah Disini Ada jarak X Jarak X Berarti ada jarak yang Jarak miringnya Untuk melakukan Pengereman Dan DB Adalah jarak Horizontal Jarak proyeksi Horizontal Untuk melakukan Pengereman Ya Jadi disini Bisa kita Lihat Bahwasannya Ada W Ya Kemudian yang Arah bergerak Kesana Berarti W Dikalikan Dikalikan dengan Sin Dari Kemiringan Yang Arah Bergerakannya Kedepan Kemudian Karena ada Pengereman Gayanya Kebelakang Jadi Dikurangi dengan W Dikali dengan F Dikali dengan Cos Ya Dan itu Jumlahnya Sama dengan W Dikalikan dengan A Dan Per J Atau Kecepatan Levitasi Jadi W Sin Gamanya Ya Ini adalah Berat Dari Kendaraan Karena Dia berada Pada sumbu Yang memiliki Kemiringan Maka Dia dikalikan Dengan Sin Ya Kalau kesini Berarti Cos Ya Karena dia Bergeraknya Ke Kebawah Kemudian Dikurangi Dengan Ini Gaya Akibat Gesekan Ya Berarti ada F Ada Koeficien Gesek Jadi Gayanya Atau Berat Dari Kendaraannya Dikalikan Dengan Koeficien Gesek Dikalikan Dengan Cos Ya Aranya Berlawanan Itu Sama Dengan Berat Dikalikan Akselerasi Dibagi Dengan G Nah Kita Gunakan Persamaan Akselerasi Uniform Pada jarak X Untuk mencapai Nilai ini Berarti A nya Jadi yang A nya ini Kita ganti Dengan Karena Akselerasi Berarti dia Minus Kecepatan Pangkat 2 Dibagi Dengan X Dibagi Dengan X Ya Ini 2X Harusnya Bukan SX A A ini Ya A Adalah Minus U Kwadrat Per 2 X Nah A ini Kita Masukkan Ke Persamaan W Kali A Per G Sehingga Kita Dapatkan Disini Minus W Kali Dengan U Kwadrat Dibagi Dengan 2 GX Kalau kita Lihat Disini Db Jara Db Itu Bisa kita Hitung Dengan Jara X Dikalikan Dengan Cos Jara X Dikalikan Dengan Cos Sehingga Kita Masukkan Nilai X nya Karena Ini Db Sama Dengan X Cos Gamma Berarti X Sama Dengan Db Per Cos Gamma Sehingga Kalau kita Masukkan Disini Berarti Minus W U Kwadrat Per G Kali Db Kemudian Kita Pindah Ruaskan Sehingga Kita Dapatkan Posisi Atau Nilai Dari W U Kwadrat Per 2 G Db Kali Cos Gamma Menjadi Nilai Positif Kemudian W F Cos Gamma Ini Yang Awalnya Negatif Menjadi Positif Yang Awalnya Positif Menjadi Negatif Kemudian Cos Ini Kita Bagi Jadi Tiap ruas Kita Bagi Dengan Ice Tiap ruas Kita kalikan Dengan Per Cos Sehingga Ini Coret Ini Coret Berarti Ini Sin Per Cos Sehingga Dapatnya Tan alpha Disini Cosnya Hilang Sini Cosnya Hilang Tapi Sini Ada Yang Tanyakan Kalau tidak ada Saya lanjutkan Nah Dari Sini Dari Nilai Ini Kita Kita Akan Mencari Nilai Db Jadi Kalau kita Cari Nilai Db Kita Dapatkan Nilai Db Seperti Ini Nilai Db Seperti Ini Nilai Tan Ini Seperti Tadi Saya Sebutkan Ini Adalah Notasi Untuk Kemiringan Yang Bisa Kita Simbulkan Dengan G Berarti Kita Sederhanakan Dengan G Kita Tahu Untuk Percepatan Gravitasi Tadat 32,2 Per Second Kwadrat Maka Kita Sederhanakan Lebih Lanjut Ini Untuk Kondisi Turunan Jadi Notasi Negatif Ini Dia Mengindikasikan Bahwasannya Ini Adalah Downhill Atau Turunan Notasi Positif Berarti Mengindikasikan Bahwa Dia Adalah Uphill Atau Tanjakan Sehingga Notasi Secara Umum Itu Adalah Nilai Db Nilai Jarak Horizontal Pengereman Baik Itu Dalam Posisi Menurun Atau Menanjak Itu Adalah Db Sama Dengan U Kuadrat Atau Kecepatan Kuadrat Dibagi Dengan 30 Dikali Dengan F Plus Minus G Jadi Ini adalah Persamaan Dasar Untuk Menghitung Jarak Jarak Pengereman Sampai Sini Dulu Kalau tidak Saya lanjutkan Astor Sendiri Astor Mengasumsikan Bahwasannya Nilai F Itu Adalah A A Per G A Per G Nah Untuk Kondisi Normal Nilai Diakselerasinya Itu Dia menggunakan 11, Untuk Normal 11,2 Fit Per Second Kuadrat Dan 14,8 Fit Per Second Kuadrat Itu Digunakan Untuk Kondisi Emergensi Jadi Kalau kita Ingin Menggunakan Pada Kondisi Normal Kita Gunakan 11,2 Dan Saat Kondisi Emergensi Kita Gunakan 14,8 Nah Kondisi Yang Ini Kondisi Ini Anda Lihat Itu Ada U1 Dan U2 Itu Adalah Kondisi Dimana Saat Melakukan Pengereman Dari Kecepatan U1 Menjadi Kecepatan U2 Jadi Saat Melakukan Pengereman Dia tidak Langsung Berhenti Tapi Pengereman Dia Pengereman Menjadi U1 Menjadi U2 Jadi Dia tetap Berjalan Berbeda Dengan Ini Berarti Dia Melakukan Sampai Dia Berhenti Sehingga Tidak Ada U Di Sini Karena Pasti U1 Sekian Mil Perjam U2 Pasti Sama Dengan Nol Tapi Kalau Misalkan Dia Bergerak Kemudian Melakukan Pengereman Tapi Dia Masih Melakukan Pergerakan Jadi Masih Ada Kecepatan Yang Digunakan Dalam Bergerak Maka U1 Kuadrat U2 Kuadrat Jadi U1 Adalah U Atau Kecepatan Awalnya Kemudian U2 Adalah Kecepatan Setelah Dia Melakukan Pengereman Sambil sini Bisa dipahami Selanjutnya Kita Masuk Ke Contoh Soal Contoh Soal Ada Seorang Pelajar Atau Mahasiswa Yang Melakukan Tes Pengujian Kemampuan Pengereman Kendaraan Kebutuhan Jarak Pengereman Tambahan 18,5 Fit Untuk Menghentikan Mobil Ketika Berkendara Pada Segmen Jalan Menurun Dengan Kemiringan 5% Dibandingkan Ketika Melakukan Turunan Dengan Kecepatan Yang Sama Pada Segmen Jalan Dengan Gradien 3% Nah Yang Menjadi Pertanyaan Adalah Tentukan Kecepatan Yang Digunakan Pada Pengujian Dan Jarak Pengereman Pada Gradien 5% Untuk Menanjak Dengan Kecepatan Yang Sama Jadi Pengertian Jadi Ada Orang Ingin Melakukan Pengereman Di Pengujian Pengereman Di Dua Gradien Yang Berbeda 5% Dan 3% Apabila Dia Di 5% Berarti Dia Butuh Tambahan 18,5 Fit Dibandingkan Dengan 3% Jadi Lebih Panjang Jarak Pengeremannya Antara 5% Dan 3% Jadi 3% Dia Lebih Sedikit Nah Yang kita Cari tahu Adalah Berapa Kecepatan Selama Pengujian Itu Dan Apabila Kita Gunakan Kecepatan Yang Sama Dengan Gradien Nanjak 5% Nanjak Berapa Jarak Berhentinya Jadi Untuk Mencari Tahu Berapa Jarak Berhenti Di Gradien 5% Menanjak Kita Tahu Dulu Berapa Kecepatan Pengujian Yang dilakukan Oleh Pelanjat Tersebut Sehingga Disini Bisa Kita Berhanakan Bahwasannya Nilai X Itu Adalah Jarak Pengereman Pada Segmen 5% X Pada Segmen 5% Kemudian Pada Segmen Yang 3% Jarak Pengerem X Min 18,5 Jadi Ini kan Dia butuh Tambahan 18,5 Atau Untuk Jarak Pada Kemiringan 3% Itu 18,5 Lebih Pendek Dibandingkan Jarak Pengereman Pada Gradien Dengan Nilai 5% Ya Seperti itu Jadi X adalah Jarak Pengereman Pada Segmen Gradien 5% Dan X Min 18,5 Fit Itu adalah Jarak Pengereman Pada Segmen 3% Sehingga Dari Situ Kita Bisa Mencari Nilai DB Ini Ini ada Persamaan DB Db Sama Dengan Kecepatan Kuadrat Dibagi 30 Kali F Min G F F Nya Adalah A Per G Kemudian Db Nya Bisa Kita Asumsikan Dengan Nilai X Berarti X Kecepatan Kuadrat Per 30 Kali A Per G Min Gradien Ini adalah 0,05 Ini Untuk Yang 5% Untuk Yang 3% X Min 18,5 Sama Dengan Kuadrat Per 30 Kali A Per G Dikurangi 0,03 Jadi ada Yang X Nilai X Ini Ini bukan Nilai X Yang Miring Ini Kita Asumsikan Db Untuk Pada Gradien 5% Itu adalah X Db Pada Gradien 3% Adalah X Min 18,5 Kemudian Nilai X Ini Kita Substitusikan Kesini Sehingga Kita Bisa Dapatkan Disini 18,5 Sama Dengan Nilai Ini Dikurangi Dengan Nilai Ini Jadi 18,5 Sama Dengan Kecepatan Kuadrat Dibagi 30 Dikali F Min 0,05 Atau 5% Dikurangi Kecepatan Kuadrat Per 30 Dikali F A Per G Dikurangi 0,03 Sampai Sini Dulu Ada Yang Mau Ditanyakan Jelas Jelas Atau Tidak Tidak Paham Tidak Paham Mending Tanya Saja Pak Iya Saya Masih Kurang Paham Untuk Ini Adung Apa Soalnya Iya Oke Saya Mungkin Jelas lagi Saya Diselesaikan Dengan Gambar Ini Ini Ada Kemiringan Dia Ada Dua Kemiringan Ini 5% Ini 3% Ada Kendaraan Ada Kendaraan Nah Nilai DB Itu kan Ini Ya DB DB 5% Oke Kemudian Ini adalah DB 3% Nah DB 5% Ini Dia Lebih Besar Dari DB 3% Ya Berarti DB 5% Ini Adalah DB 3% Ditambah 18,5 Fit Ya Lebih Besar Dari DB 3% Nah Kemudian Yang kita Ingin tahu Adalah Kecepatan Yang digunakan Pada melakukan Pengujian ini Ya Ini yang kita tanya Karena ini adalah Sama U 5% U 3% Jadi U 5% Sama Dengan U 3% Karena Kecepatannya Sama Oke Sebentar Karena Kecepatannya Sama Maka DB D pada 5% Lebih Besar 18,5 Fit Ya Berbeda Nanti Kalau misalkan U nya Berbeda DB nya Sama Itu nanti Beda lagi Ceritanya Ini Menggunakan Kecepatan Yang sama Pada Kemiringan 5% Dan Kemiringan 3% Nah Dari Hasil itu Didapatkan Bahwasannya DB 5% Dengan Kecepatan Yang sama Itu Dia membutuhkan Sekitar 18,5 Fit Tambahan 18,5 Fit Tambahan Nah Ini 18,5 Fit Ya Sehingga Yang kita Diminta Adalah Mencari Nilai Nilai U Ini Dan Juga Nanti Nilai U Ini Akan Digunakan Untuk Melakukan Pengereman Di Kemiringan 5% Tapi Menanjak Sampai Sini Paham Paham Oke Jadi Langkah Pertama Yang kita Lakukan Adalah Mencari Nilai Kecepatannya Karena Kecepatan Yang digunakan Pada Kemiringan 5% Dan Kemiringan 3% Itu Sama Sehingga Kita Bisa Asumsikan Bahwa DB Ini Untuk Jalan 5% DB Itu Adalah X Nah DB Untuk 3% Adalah X Min 18,5 Karena 18,5 Lebih Lebih pendek Dibandingkan Yang 5% Di sini Di sini Kita Sumsikan Bahwasannya DB 5% Itu adalah X Sama dengan Kecepatan Kuadrat Per 30 Kali F Min 0,05 Kemudian Di sini Yang DB 3% X Berarti X Dikurangi 18,5 Fit Sama Kecepatan Per 30 Kali F Min 0,03 Sehingga Apabila Kita Tukarkan Kita Silangkan Perpindahan Ruasnya Kita Polifkan Maka Kita Dapatkan 18,5 Sama dengan Ini Paham ya Kalau Saya rasa Sudah Jelas Kalau Ada yang Mau Ditanyakan Silahkan Sebelum Saya Lanjutkan Nah Dari situ Kita Dapatkan Persamaan Ini Nah Tadi Asto Menyebutkan Bahwasannya A Untuk Pandasi Normal Adalah 11,2 Dan Nilai G Adalah 32,2 Fit Per Second Kuadrat Sehingga Kita Dapatkan Nilai A Per G Adalah 0,2 3,5 Sehingga Kita Masukkan Di sini Persamaan Di sini Kita Bisa Dapatkan Nilai U Adalah 51,4 Mil Per Jam Jadi Kita Dapatkan Kecepatan Yang digunakan Dalam Pelakukan Pengujian Pada Kondisi Menurun Di Kemiringan 5% Dan 3% Itu Adalah 51,4 Mil Per Jam Nah Kemudian Persoalan Yang Kedua Kita Disuruh Mencari Apabila Gradiennya Menanjak Dengan Kecepatan Yang Kita Dapatkan Tadi Berapa Jarak DB Terima Kita Bisa Langsung Masukkan DB Sama Dengan 51,4 Mil Per Jam Kwadrat Dibagi 30 Dikali Dengan A Per G A Tetap 11,2 Dibagi G 32,2 Sama Dengan 0,35 Jangan Lupa Karena Dia Menanjak Berarti Dia Posisinya Atau Nilainya Di sini Positif Positif 5% Sehingga Jarak Yang Dibutuhkan Melakukan Pengaremannya Adalah 220,16 Speed Pak Permisi Ya Nurakni Berarti Pak Kalau Misalnya Pertanyaannya Itu Pengajuan Di arah Menurun Berarti Dikurang Pak Ya Ini kan Sudah Saya Ini ya Di plus Minas Ini Sudah Saya Sebutkan Mana Nah Nilai Negatif Itu Digunakan Apabila Turunan Nilai Positif Itu Kita Gunakan Saat Dia Lanjak Ya Seperti itu Baik Baik Pak Terima kasih Oke Kemudian Mungkin Kita lanjutkan Ke Contoh Kedua Ya Contoh Kedua Ini Mungkin Sangat Sederhana Kendaraan Bergerak Dengan Kecepatan 65 Mil Perjam Pada Jalan Tol Dan Akan Keluar Tol Menggunakan Exit Rem Dengan Kecepatan Maksimum Pada Exit Rem Yang Diizinkan Itu Adalah 53 Mil Perjam Jadi Persoalan Adalah Dimana Titik Pada Jalan Tol Kendaraan Tersebut Harus Melakukan Pengar Untuk Mengurangi Kecepatan Hingga Kecepatan Maksimumnya Diperbolehkan Sebelum Maksud Ke Rem Exit Tol Jika Kemiringan Jalan Tol 3% Menurun Disini Ada Yang Belum Ada Yang Ditanyakan Dulu Untuk Soalnya Jadi Ada Kendaraan Yang Melaju Ke Jalan Tol Kemudian Dia Ingin Keluar Nah Di Jalan Tol Itu Ada Exit Rem Yang Disitu Kecepatan Yang Diperbolehkan Saat Masuk Ke Exit Rem Itu Adalah 53 Sehingga Kendaraan Yang Disana Harus Kecepatan Tertinggi Yang Digunakan Adalah 53 Sehingga Dia Perlu Melakukan Pengereman Dari 65 Sampai Ke 53 Untuk Mendapatkan Kecepatan Yang Diizinkan Nah Kemiringan Jalan Tol Itu 3% Untuk Kondisinya Menurun Jadi Untuk Kita Mencari Berapa Dimana Titik Jalan Tol Kendaraan Harus Melakukan Pengereman Berarti Ini adalah Jarak Pengeremannya Dari 65 Sampai 53 Berarti Tidak Sampai Berhenti Berbeda Dengan Posisi Yang Contoh Soalnya Tadi Dia Harus Sampai Berhenti Berarti Ada Kecepatan Pertama Ada Kecepatan Kedua Rumusnya Tadi Kita Bisa Gunakan Yang Ini U 1 Kuadrat U 2 Kuadrat Dibagi Dengan 30 Dalam Kurung A Per G Atau Nilai F Plus Minus G Nah Berarti Disini U 1 Kuadrat U Satunya Adalah 65 U 2 Nya Adalah 53 A Per G Nya Tadi Untuk Kondisi Normal Adalah 11,2 G Nya 32,2 Atau A Per G 0,35 Kemudian Kemiringannya Menurun Menurun 3% Berarti Dia Minus 3 0,03 Sehingga Didapatkan Jarak Maksimum Jarak Yang Perlu Dilakukan Pengereman Dari Posisi Dia Saat Akan Melakukan Pengereman Hingga Exit Rem Nya 312,5 Jadi Pengereman Dilakukan Paling Tidak Pada Jarak 312,5 Sebelum Mencapai Rem Exitol Jadi Perhitungan Apabila Contoh Perhitungan Apabila Kecepatannya Berkurang Tapi Tidak Sampai Berhenti Jadi Masih Ada Kecepatan Setelahnya Jadi Dia Masih Berjalan Namun Kecepatannya Tidak Kecepatan Awal Deselerasi Jadi Pengurangan Kecepatan Sampai Sini dulu Ada yang Ditanyakan Saya pak Izin Bertanya Iya Dion 0749 Jadi Untuk Diakselerasinya Sendiri itu Ini Tetap Pak 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 Terus Bedainnya Nanti Tetap Tetap Normal Tetap Normal Karena Tidak ada Kalau misal Berarti Nunggu di soal itu Ada Kayak kondisinya Gitu ya pak Ya Kalian harus Tahu Bagaimana Cara membaca Soal Apakah 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 Dia itu Pada Kondisi Normal Atau Kondisi Emergensi Ya Emergensi Berarti Seperti ada Kucing Berlintas Mendadak Berarti Dia harus Melakukan Pengereman 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 Emergensi Untuk Percepatan Atau Desalerasi 11,2 Itu ASTO Menyebutkan Itu adalah Kondisi yang Paling Nyaman Untuk Melakukan Pengereman Maka Untuk 14,3 Sekian Itu Sudah Termasuk Kategori Emergensi Ya Kita lanjutkan Kemudian Kita akan Berinja Ke Studi Dalulintas Disini Saya membahas Terlebih dahulu Tentang Spot Speed Ya Studi Terkait Spot Speed Kecepatan Kenapa Kita perlu Melakukan Spot Speed Tadi Yang pertama Untuk Menentukan Parameter Untuk Operasional Lintas Seperti Pembagian Zona-zona Penggunaan Kecepatan Pembatasan Kecepatan Kecepatan Persentile 85% Yang digunakan Dan Pembatasan Jarak Mendahului Jadi Dengan Kecepatan Itu Kita juga Bisa Mengukur Berapa Jarak Untuk Mendahului Mendahului Berarti Disini Bukan Mendahului Yang Anda Kenal Pada Umumnya Yang Mendahului Kendaraan Yang Ya Pada Umumnya Mendahului Yang mungkin Yang seperti Anda Tahu Tapi Mendahului Disini Itu Mendahului Dengan Menggunakan Jalur Arah Yang Berlawanan Dengan Arah Kita Jadi Contoh Di Soekarno-Hatta Ini Jalannya Bukan Jalan Yang terbagi Atau Yang terpisah Dengan Median Berarti Saat Melakukan Mendahului Atau Overtake Itu Menggunakan Jalur Yang Arah Berlawanan Kalau Anda Arah Ke Kota Berarti Anda Menggunakan Arah Menggunakan Jalur Yang Arah Ke Kilo Nah Itu Yang Dimaksud Mendahului Disini Kalau Mendahului Sederhana Mendahului Di Jalur Yang Lain Yang Masih Dalam Satu Lajur Yang Lain Masih Dalam Satu Jalur Tapi Yang Mendahului Disini Adalah Mendahului Dengan Menggunakan Jalur Yang Berlawanan Jadi Kecepatan Adalah Kecepatan Persentile 85% Yang Biasanya Digunakan Nah Apa Itu Kecepatan Persentile 85% Nanti Akan Kita Bahas Bagi Yang Mendapatkannya Kemudian Untuk Mengevaluasi Efektivitas Dari Alat Kontrol Lalu Lintas Seperti Variable Sinyalnya Berapa Kebutuhan Sinyalnya Untuk Melepas Sekian Kendaraan Dengan Kecepatan Dari Nol Kesekian Pada Zona Padat Aktivitas Manusia Seperti Kawasan Perkantoran Untuk Mengurangi Tingkat Kecelakaan Kemudian Kemudian Memantau Efek Dari Pelaksanaan Program-program Terkait Kecepatan Seperti Penggunaan Drone Dan Instrumen Khusus Untuk Mengetahui Perbedaan Kecepatan Dari Hasil Kebijakan Atau Peraturan Yang Sudah Kita Terapkan Di Suatu Ruas Jalan Kemudian Selanjutnya Mengapa Kita Penting Melakukan Spot Speed Ini Untuk Mengevaluasi Dan Menentukan Ketuaan Geometrik Jalan Disamping Juga Kita Perlu Melihat Karakteristik Dari Kendaraan Itu Sendiri Yang Tadi Sudah Kita Bahas Kemudian Mengevaluasi Efek Kecepatan Pada Keselamatan Jalan Pada Analisis Data Kecelakaan Untuk Karakteristik Perbedaan Kecepatan Jadi Sebenarnya Ada Cara Untuk Mengetahui Berapa Kecepatan Kendaraan Yang Menabrak Dengan Cara Kita Melihat Skitnya Atau Jejak Pengereman Pada Jalan Berapa Jarak Pengeremannya Dari 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 Bekas Jalan Itu Berapa Panjangnya Kemudian Seperti Apa Pengereman Oleh Kendaraan Yang Berlawanan Dan sebagainya Kita bisa dapatkan Berapa Kecepatan aktual Sebelum Tabrakan Itu terjadi Kemudian Menentukan Trend Kecepatan Bagaimana Karakteristik Kecepatan Yang ada Di Suatu Ruas Jalan Tertentu Kemudian Menentukan Validitas Penggunaan Kecepatan Ini Untuk Komplain Komplain Katakan Ada Komplain Terkait Kecepatan Di sana Terlalu Cepat Maka Kita Perlakukan Validitas Apakah Memang Benar Di sana Kecepatannya Kecepatan Tinggi Maka Kita Spot Speed Study Nah Di mana Kita Melaksanakan Spot Speed Study Ini Yang pertama Adalah Lokasi Yang Merepresentasikan Perbedaan Kondisi Lalu lintas Pada jalan raya Antara jalan yang Menggunakan Basic Data Collection Berarti Kadang Di setiap Ruas jalan Segmen Segmen Jalan Tertentu Dengan Variasi Aktivitas Di tepi Jalan Yang Berbeda Itu Bisa Membuat Perbedaannya Signifikan Antara Segmen Jalan Satu Dan Segmen Jalan Yang Lain Meskipun Dari Sisi Nama Jalan Dia Masih Satu Jalan Jadi Bagian Bagian Mana Yang Benar Benar Merepresentasikan Segmen Ini Bagian Bagian Mana Yang Tidak Perlu Kita Bagi Contoh Katakan Ruas Jalan A Ruas Jalan A Dengan Panjang Satu Kilometer Itu Ternyata Semuanya Hampir Sama Karakteristiknya Berarti Semua Itu Merepresentasikan Jalan Tersebut Tapi Kita Bandingkan Dengan Jalan B Katakan Di Sebelah Segmen Tertentu Di Jalan B Itu Ada Sat Aktivitas Sehingga Disitu Terjadi Penurunan Kecepatan Maka Kita Bisa Lakukan Dua Studi Dimana Studi Yang Secara Umum Dengan Aktivitas Yang Normal Dan Di Bagian Atau Segmen Di Jalan B Yang Memiliki Aktivitas Yang Tinggi Karena Aktivitas Tersebut Bisa Mengurangi Kecepatan Kita Bicara Kecepatan Kemudian Pada Area Mid Blok Pada Jalan Raya Perkotaan Dan Pada Kondisi Lurus Per Segmen Pada Jalan Raya Antarkota Untuk Dianalisis Trend Kecepatannya Nah Maksudnya Mid Blok Ini Kalau Misalkan Kita Di Kota Kota Besar Biasanya Ada Blok Blok Ada Istilahnya Blok Blok Itu Katakan Disini Blok 1 Ini Ada Blok 2 Blok 3 Blok 4 Nah Di Tengah Ini Adalah Arus Lintas Nah Ini Sistemnya Blok Melaksanakan Spot Speed Ini Itu Adalah Pada Area Mid Blok Area Mid Blok Itu Berarti Area Disini Kenapa Tidak Kita Lakukan Di Ujung Sini Ataupun Ujung Sini Nah Ujung Sini Kalau Misalkan Sini Ada Blok Lagi Nanti Disini Adalah Kecepatan Saat Dia Lepas Dari Persimpangan Disini Saat Dia Akan Masuk Ke Persimpangan Jadi Belum Merepresentasikan Jadi Yang Paling Merepresentasikan Itu Adalah Yang Yang Di Tengah Jadi Dimana Tidak Ada Tidak Ada Pengaruh Dari Saat Dia Ingin Masuk Ke Signal Atau Pengaruh Saat Dia Keluar Dari Signal Jadi Disini Adalah Kondisi Yang Paling Merepresentasikan Atau Yang Paling Layan Di Jadikan Tempat Untuk Mengukur Kecepatan Ya Itu Istilahnya Untuk Meet Block Kemudian Di Lokasi-lokasi Yang digunakan Untuk Solusi Dari Pemasaran Lalu Lintas Yang Lebih Spesifik Katakan Di Meet Blok Tadi Yang Ingin Anda Kaji Adalah Yang Keluar Dari Simpang Atau Yang Masuk Dari Simpang Berarti Karena Anda Memiliki Kepentingan Melakukan Pengujian Atau Mencari Karakteristik Pergerakan Yang Keluar Simpang Atau Yang Masuk Simpang Berarti Spot Speed Studinya Berada Didekat Simpang Di Akses Keluar Dan Jalan Keluar Atau Akses Masuk Kesimpang Tergantung Dari Permasalahannya Kalau Ini Disini Adalah Jalan Yang Lurus Ataupun Ternyata Anda Ingin Melakukan Spot Speed Pada Kondisi Jalan Yang Melengkung Atau Yang Zig Zag Maka Memang Kita Perlu Lakukan Disitu Jadi Ini Hanya Untuk Kondisi Ideal Kita Melakukan Itu Tapi Disini Apabila Kita Ingin Lebih Spesifik Untuk Melakukan Spot Speed Untuk Mendapatkan Hasil Yang Lebih Spesifik Itu Terkait Tergantung Dari Sejauh Mana Kita Melakukan Studi Kemudian Durasinya Waktu Dan Durasi Ya Sama Sebenarnya Durasi Yang Dengan Lokasi Penentuan Waktunya Tergantung Dari Tujuan Studinya Apakah Anda Melakukannya Pada Pagi hari Maupun Malam hari Apakah Ingin Mengetahui Kategoristik Di pagi hari Atau Di malam hari Atau Kondisi normal Pada pagi hari Atau Kondisi tidak Normal Pada malam hari Kemudian Untuk Pengumpulan Data Yang Untuk Batas Kecepatan Ya Trend Kecepatan Atau Untuk Data Primer Direkomendasikan Saat Free flow Atau Pada Jam Off peak Free flow Berarti Dimana Anda dapat Menggunakan Kecepatan Yang Anda Inginkan Tanpa Terganggu Oleh Hambatan Contoh Free flow Saat Kondisi Lenggang Kondisi Lenggang Itu Anda Bisa Gunakan Kecepatan Yang Anda Mau Berapapun Cepatnya Atau Berapapun Tinggi Kecepatan Yang Anda Gunakan Entah Anda Hanya Ingin 20 km Per jam Atau Anda Maksimalkan Ke 80 km Per jam Tidak Ada Hambatan Untuk Itu Namun Apabila Kondisi Tidak Free flow Saat Anda Mungkin Ingin Melakukan Atau Menggunakan Kecepatan 80 km Terganggu Dengan Interaksi Dengan Kendaraan Sekitar Jadi Tidak Bisa Anda Gunakan 80 km Itu Bukan Kondisi Free flow Jadi Kondisi Free flow Bukan Berarti Cepat Tapi Kondisi Free flow Adalah Kondisi Dimana Kendaraan Itu Dapat Bergerak Sesuai Dengan Keinginan Dari Kendaraan Tanpa Ada Hambatan Atau Interaksi Terhadap Atau Minimnya Interaksi Antara Kendaraan Jadi Itu Kondisi Free flow Yang Biasanya Ada pada Kondisi Off Peak Bukan Kondisi Peak Minimum Minimum Durasi Untuk Melakukan Studi Ini Adalah Satu Jam Dengan Jumlah Sample Sample Paling Sedikit 30 Kendaraan Satu Jam Atau Jumlah Sample Dengan Jumlah Sample Paling Sedikit 30 Kendaraan Apabila Anda Satu Jam Tidak Mendapatkan 30 Kendaraan Mending Anda Minggu Sampai Mendapatkan 30 Kendaraan Tidak Dapat 30 Kendaraan Ini Untuk Perkotaan Ini Kondisi Kondisi Ideal Namun Ada Pula Kondisi Kondisi Dimana Kita Tidak Mencapai 20 30 Kendaraan Meskipun Kita Menunggu Beberapa Jam Tergantung Dari Kebutuhan Datanya Untuk Apa Data itu Digunakan Jadi Idealnya 30 Agar Kita Bisa Menghitung Standar Deviasinya Seperti Apa Reset Deviasi Setidaknya Kita Dapat Dihitung 30 Kendaraan Nah Tadi itu Jumlah Kemudian Jumlah Sample Jenis-jenis Kecepatan Yang Kita Perlu Ketahui Ini Yang Pertama Kecepatan Rata-rata Kecepatan Rata-rata Aritematika Berdasarkan Pengamatan Jadi Anda Kumpulkan Data-data Kecepatan Kemudian Anda Rata-ratakan Nah Ini Disebut Average Speed Kecepatan Rata-rata Aritematika Anda Bisa Gunakan Perumusan Ini Jumlahnya Berapa Jumlahnya Berapa Kemudian Anda Jumlah Anda Bagi Dengan Jumlah Sample Yang Anda Ambil Atau Anda Ingin Melakukan Klasifikasi Dengan Membagi Kecepatan Itu Menjadi Kelas-kelas Sehingga Anda Perlu Tahu Berapa Frekuensinya Berapa Frekuensi Kejadian Tiap-tiap Kelasnya Karena Saat Kecepatan Itu Digunakan Tidak Precise Tidak Apa Isinannya Pembulatannya Itu Tidak Tidak Pas Penggunaannya Tidak Pas 31 32 33 Pasti ada 31,5 31,4 31,7 31,45 Jadi Tidak Pas Bulat 31 32 33 45 Sehingga Mungkin Saat kita Nanti Ingin Mengolah Data Mendapatkan Seperti Halnya Median Model Itu Sangat Susah Sehingga Bisa kita Klasifikasikan Atau kita Kelas-kelaskan Kemudian Kita Hitung Berapa Frekuensi Kejadian Di tiap Kelasnya Kemudian Kita bagi Dengan jumlah Frekuensi Kejadian Untuk total Keseluruhan Kelasnya Sama Kemudian Ada Median Speed Adalah Kecepatan Tengah Nilai Tengah Kecepatan Kemudian Ada Model Speed Memiliki Frekuensi Kejadian Yang Paling Banyak Kemudian Ada Kecepatan Persentil Ke I Kecepatan Di bawah Persentil Ke I Maksudnya Adalah Kecepatan Yang terjadi Itu Adalah Di bawah Nilai Persentil Yang Katakan Persentil 85% Adalah 60 km Perjam Berarti Nilai Kecepatan Persentil Nantinya Adalah Maksimal Adalah 60 km Perjam Nanti Akan kita bahas Di contoh soal Kemudian Ada PC PC Ini adalah Kalau Anda cari Bahasa Inggrisnya PC adalah Kecepatan Tapi PC itu sendiri Rentan Kecepatan Yang memiliki Nilai Observasi Tertinggi Jadi Biasanya Diambil Rentannya Per 10 Perjam Jadi 10 dan 20 15 Dan 25 30 Dan 40 Nanti Dari Situ Kita Lihat Dari Frekuensi Kejadian Jumlah Frekuensi Kejadian Dimana Yang Paling Tinggi Piece Atau Jumlah Nilai Observasinya Kemudian Ada Standar Deviasi Yang merupakan Ukuran Dari Sebarang Data Kecepatan Ada Standar Deviasi Jumlah Frekuensi Dibagi Dibagi Dikali Kecepatan Tiap-tiap Kelasnya Dibagi Rata-rata Angga 2 Dibagi N Men 1 Ada Yang Tanda Deviasinya Dibagi Dengan N Itu Nanti Dipengaruhi Oleh Jumlah Sample Yang Ada Apabila Nilai N Ini Biasanya Digunakan Untuk Nilai-nilai Dengan Sample Yang Lebih Dari 30 Untuk Yang Nilai N Biasanya Untuk Nilai-nilai Yang Maksimum 30 Jadi Ada Standar Deviasi Yang Dia Menggunakan N Min 1 Ada Yang Menggunakan Nilai N Saja Sekarang Kita Masuk Ke Melakukan Studi Kecepatan Ada Yang Menggunakan Road Detektor Ada Yang Radar Base Sensor Ada Yang Electronic Principle Detektor Untuk Road Detektor Biasanya Ada Yang Menggunakan Pedometic Road Tubes Jadi Seperti Ini Kabel Nanti Kendaraan Akan Melewati Satu Titik Kemudian Titik Lainnya Nanti Akan Dihitung Berapa Waktu Dia Menyentuh Titik Ini Dan Titik Ini Nanti Akan Muncul Kecepatannya Ini Alatnya Seperti Ini Jadi Ini Proses Install Apabila Dia Bisa Satu Seperti Ini Atau Dua Seperti Ini Dan Alat Ini Juga Bisa Digunakan Untuk Menghitung Menghitung Jumlah Sumbu Yang Melalui Melalui Suatu Ruas Jalan Kemudian Ada Yang Menggunakan Induktif Loop Jadi Ada Seperti Kabel Yang Ditanam Di Perkerasan Karena Saat Kendaraan Itu Bergerak Ada Sedikit Elektrisitas Di Kendaraan Tersebut Sehingga Saat Dia Masuk Ini Juga Dia Elektrik Sehingga Dia Bereaksi Alat ini Merekam Merekam Kecepatan Dari Kendaraan Lewat Lewat Di Atas Ini Contoh Ini Jadi Aspal Itu Akan Dipotong Terlebih Dahulu Kemudian Dimasukkan Kabel Kabel Kemudian Di Isi Lagi Dengan Material Pengisi Ini Contoh Alap Perekam Dan Ini Contoh Installernya Jadi Apabila Sudah Di Instal Seperti Ini Dipotong Dulu Dipotong Tidak Potong Dalam Potong Sesuai Kedalaman Yang Diinginkan Atau Dibutuhkan Oleh Kabel Ini Dipasang Baru Nanti Ada Perekam Entah Itu Nanti Perekam Yang Disini Atau Dipasang Di Lampu-lampu PJU Nanti Setiap Periode Waktu Nanti Diambil Dikumpulkan Datanya Ada Yang Dia Berbasis Radar Base Traffic Sensor Jadi Dia Membaca Pergerakan Kendaraan Yang Masuk Disini Dimensinya Berapa Kemudian Waktu Saat Dia Melewati Sensor Ini Berapa Sehingga Kita Bisa Dapatkan Kecepatan Dari Kendaraan Kemudian Ada yang Sifatnya Juga Electronic Principle Detector Dia Menggunakan Kamera Ini Ini Sudah Mungkin Lebih Ini Jadi Bisa Diprogram Biasanya Kamera Itu Menangkap Ada Garis Garis Ini Kemudian Dia Menangkap Objek Ini Ada Garis Garis Jarak Penentuan Jarak Menangkap Objek Objek Itu Bergerak Dari Sini Ke Sini Membutuhkan Waktu Berapa Lama Sehingga Nanti Kamera Ini Merekam Dan Dari Pusat Kontrolnya Dia Mengeluarkan Data Bahwasannya Kendaraan Ini Atau Sederhananya Kita Menggunakan Jarak Dan Waktu Kita Pasang Jarak Disini Kemudian Ada Yang Mengaba Dan Ada Yang Mencatat Jadwal Menggunakan Stopwatch Seperti Itu Atau Kita Gunakan Speedgun Yang paling Sederhana Speedgun Yang Biasanya Digunakan Polisi Untuk Mengukur Kecepatan Kendaraan Yang lewat Sampai Sini Dulu Ada Yang Tanyakan Spot Speed Kalau tidak ada Saya lanjutkan Jadi Saya Memiliki Data Kecepatan 86 Kecepatan Disini Jadi 86 Kendaraan Sudah Saya Ukur Kecepatannya Dari 35,1 6,3 Dan Sebagainya 5,3 4,5 3,4 5,3 Dan Sebagainya Yang Ingin Saya Lakukan Adalah Bagaimana Saya Menghitung Rata Aratmatik Maaf Ini Standard Deviasi Median Piece Kecepatan Model Dan Kecepatan Persentil Nah Untuk Memudahkan Karena Seperti Ini Kalau Kita Bisa Rata-ratakan Ya Bisa Kita Rata-ratakan Seperti Ini Bagaimana Kalau Kita Menghitung Deviasi Dan Persentil 82% Mungkin Agak Kesulitan Sehingga Saya Klasifikasikan Berdasarkan Kelas-kelas Berdasarkan Kelas-kelas Disini Ada Saya Beri Kelas 34-35,9 Sampai 64-65,9 Jadi Saya Ambil Nilai Tengahnya 34 Dan 35,9 Atau 36 39,99 Saya Ambil Nilai Tengahnya Itu Adalah 34,99 Atau Kemudian Seterusnya Kemudian Saya Hitung Jumlah Dari Data Data ini Yang Masuk Ke Tiap-tiap Kelasnya Dia Masuk Di Range Kelas Yang Mana Kemudian Saya Dapatkan Frekuensinya Saya Pastikan Bahwasannya Total Frekuensinya Sejumlah Total Data Saya Kemudian Saya Kalikan Dengan Nilai Tengahnya Untuk Ujungnya Nanti Kita Ingin Mendapatkan Ini Untuk Kita Hitung Sebagai Standar Deviasi Nah Dari Data Ini Jadi Range 34 Sampai 35 9 Itu Diwakili Oleh nilai 35 Jadi 34 1 Nanti Kita Kelaskan Ke 35 Jadi Ini adalah Histogramnya Data Kecepatan Kita Lihat bahwasannya Data Kecepatan Yang ada Disini Yang paling Besar Itu Adalah 49 Jadi Antara 48 Sampai 49 9 Jadi Antara 48 Itu Berapa Kemudian Disini Ada Persentase Setiap Terhadap Frekuensi Persentase Frekuensi Terhadap Total Keseluruhan Data Jadi 2 Ini adalah 0,0 Sekitar 2% 2,3% Dari 86 Kemudian 3% 0,3 Frekuensi 3 Itu 3,5% Dari 86 Dan Setiap Kelas Data ini Saya Buat Persentase Terhadap Total Datanya Kemudian Saya Lakukan Kumulatif Jadi Kumulatifnya 2,33 Kemudian Ditambah 3,5 Ditambah 2,3 Sampai Saya Dapatkan Di kelas Terakhir Adalah 100 Kalau Misalkan Anda Menghitung Ini Di bawah 100 Berarti Ada Data Yang Salah Jadi Total Di kelas Yang paling Bawah Harus 100 Atau Jumlah Ini Harus 100 Nah Dari Dari Hasil Kumulatif Ini Dari Hasil Persentase Kumulatif Ini Bisa Saya Buat Grafik Seperti Ini Grafik Atau Diagram Persentase Kumulatif Jadi Saya Plot Plot Ini Tiap Kelas Data Berdasarkan Persentase Kumulatif Tiap Datanya Sampai Saya Dapatkan 100% Nah Ini Untuk Perhitungannya Kecepatan 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 Rata-rata Aritematiknya Saya Dapatkan Dari Total Frekuensi Dikalikan Dengan Kecepatan Rata-rata Atau Nilai Tengahnya Dibagi Dengan Jumlah Frekuensinya Saya Dapatkan Kecepatan Rata-rata Aritematiknya 49,53 Ini Untuk Deviasi Saya Dapatkan 6,53 Nah Median Berdasarkan Grafik Itu Bisa Kita Dapatkan Di Persentil 50% Jadi 50% Kita Tarik Garis Ke sini Turun Ke bawah Nah Itu Adalah Median Kemudian Pace Adalah Ada Di 45 Hingga 55 Jadi Anda Totalkan Disini 45 Dan 55 Berarti Ada 35 35 Dan 45 45 Dan 55 Yang Paling Besar Selisihnya 10 Ini 35 Dengan 45 37 Dengan 47 Yang Paling Besar Itu Adalah 45 Dan 55 Jadi Totalnya Adalah 22 Yang Paling Besar Kalau 49 Dengan 18 Itu Dengan 19 Itu 20 Dan 18 Dengan 59 49 Dengan 59 Itu Juga 20 Jadi Yang Paling Banyak Yang 45 Dan 55 Itulah Pace Kemudian Modal Disini Dapatkan Yang Paling Banyak Kejadian Menggunakan Kecepatan Persentir 85% Sebagai Kecepatan Desain Maka Kecepatan Ini Sudah Mengakomodasi Kecepatan Kecepatan Yang Ada Di Bawah Semakin Detil Anda Anda Menggunakan Kecepatan Maksimum Yang Terjadi Disini Sekitar 65 Sekian Itu Diperbolehkan Namun Dari Sisi Biaya Konstruksi Dan Nanti Lain Lain Itu Lebih 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 Mahal Karena Bisa Kita Lihat Pun Kecepatan Kecepatan Yang Di Bawah 55 Itu Jumlahnya Tidak Tidak Terlalu Banyak Jumlahnya Tidak Terlalu Banyak Dibandingkan Dengan Kita 34 Sampai 55 Kita Ada Beberapa Kecepatan Ya Meskipun Kecepatan Yang sangat Di bawah Itu Rendah Juga Ya Tapi Sebagian Besar Kecepatan Ada Disini Dari Histogram Pun Ini Kelihatan Sampai Sini Dulu Ada Yang Mau Ditanyakan Ada Yang Tanyakan Permisi Pak Ya Boleh melihat Slide yang Sebelumnya Pak Terima kasih Pak Oke Teman-teman 2018 18 19 Ada yang Kenal Sayyid Muhammad Fikri Zidane 2019 Sayyid Muhammad Fikri Zidane Ada yang Kenal 2018 Pak 2018 Saya dapat info Ibunya Meninggal Ya Bapaknya Tiga bulan Yang lalu Juga Meninggal Ya Itu Kalian Seperti apa Sudah Kesana Anaknya Aktif Enggak Lumayan Cukup aktif Pak Kemudian Kalian Sudah Lakukan Apa Kemaren Si Dari Teman-teman Ada yang Sudah Melayat Ke sana Kemaren Karena Kita Tidak Bisa Mewakilkan Jadi Kita Semua Gak Bisa Jadi Ada Teman-teman Yang Dari Balik Bapak Melayat Dimana Rumahnya Di Balik Bapak Sini Di Daerah Tepapan Dua Pak Tepapan Dua Yang Di Beji 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 Oh Oke Tapi Nanya Ingin Melan Tetap Kudia Kan Seperti Apa Ada Ada Yang Bisa Ceritakan Yang Dari Sana Mungkin Dia Rencana Kedepannya Seperti Apa Nah Itu Mungkin Kalau Dari Yang Kelas Ini Yang Di Ruruh Kontes Kita Kan Jauh Semua Kita Belum Dapat Info Selebihnya Untuk Lanjutan Dia Kuliah Atau Gimana Tolong Dicari Infonya Ya Terkait Karena Mungkin Orangkunya Sudah Meninggal Dua 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 Dari Sisi Finansial Seperti Apa Apakah Ada Yang Support Gaya Perkuliahannya Atau Tidak Dari Keluarganya Nah Hal ini Juga Untuk Angkatan 2018 Juga Saya Minta Tolong Untuk Didampingi Anaknya Disupport Dia Tetap Semangat Entah Itu Kuliah Ataupun Saya Kurang Tahu Rencana Kedepannya Seperti Apa Kalau Misalkan Dia Memang Berencana Untuk Lanjut Dengan Apapun Itu Kalian Harus Support Kalau Misalkan Ada Rencana Lain Tetap Kalian Support Dan Jangan Sampai Dia Don Intinya Seperti Itulah Meskipun Apapun Itu Yang Direncanakan Tolong Tolong Sampaikan Juga Bila Sungkapa Saya Ke Siapa Zidane Ini Anaknya Yang Mana Saya Mungkin Kurang Kenal Ya Itu Saja Mungkin Teman Teman Sudah Cukup Nanti Terkait Tugasnya Saya Akan Share Kalau Kita Ada Pertanyaan Lagi Saya Akhiri Kelas Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Waalaikumsalam